Benar gak sih kalau kecerdasan buatan atau AI itu bakal ada regulasinya? Iya Sohib, karena mareknya penggunaan AI, Kementerian Kominfo coba antisipasi dengan membuat Satori Plus ini. Ternyata, bukan cuma di Indonesia aja nih yang mendorong aturan renang AI. Berada di media, para tokoh industri teknologi seperti Sam Alkman dari OpenAI, LLMAS dari SpaceX, dan lainnya, mengadakan perkumpulan membahas regulasi renang AI pada 4 tahun sementara lalu. Hmm, apa ya alasan dan tujuan akan dibuatnya regulasi tentang AI? Menurut Wakil Menteri Kominfo, Panizera Patria, akan dibuatnya regulasi tentang AI ini adalah untuk meminimalkan dampak-dampak berbahaya atau merusak AI. Dan menurutnya, penggunaan AI juga bisa berpotensi melenggar hak cipta nih. Misalnya nih, AI mengolah data dari berbagai karya cipta buat menghasilkan karya baru yang gayanya milih bahkan sama, tapi gak sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 28 tentang hak cipta, itu termasuk kategori kebanyakan karya cipta. Selain itu, tujuan lainnya buat pengembangan dan pengaturan AI sehingga membuka peluang inovasi dan penyelesaian 6 isu kontemporan AI secara kolaboratif. Nah, apa aja sih 6 isu kontemporan itu? 6 isu kontemporan yang dimaksud itu adalah Misinformasi berita Privacy atau kerahasiaan Toxicity atau wacaman berbasis cyber Perlindungan hak cipta Bias implementasi AI Dan pemahaman nilai kemanusiaan Kalau kita lihat data kasus dari salah satu isu kontemporan, misalnya jaman cyber, Berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sadi Negara, hingga Agustus 2023, total salingan cyber di Indonesia itu mencapai 219.414.100 penerangan Wah, ternyata banyak banget ya Hal itu jadi alasan penting kenapa akan dibuatnya regulasi tentang AI agar penggunaan AI tidak disalahgunakan oleh orang yang gak bertanggung jawab Gimana nih menurut kamu? Apa tanggapan kamu tentang akan dibuatnya regulasi tertanya ini? Bukan sekedar kata yang mudah suka data Jangan lupa atasussikan Jangan lupa level Jangan lupa like, share, lembukin Jangan lupa like, share, dan subscribe